Intro Shalom warga kerajaan, kali ini kita akan membahas Titus Fasal yang kedua. Mari kita lihat bersama Titus 2 ayat yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah Titus Fasal yang kedua ini saya mengambil tema adalah Tuhan mendidik kita dengan caranya. Nah didikan Tuhan akan membawa kepada kehidupan yang mulia dan penggenapan pengharapan akan hidup kekal. Hanya karena kasih karunia Tuhan maka kita diselamatkan. Kasih karunia ini yang membawa keselamatan itu diberikan bahkan sejak kita masih berdosa. Dan ketika kita berespon terhadap karya keselamatan ini maka kita diselamatkan dalam Yesus Kristus. Paulus yang telah mengalami kasih karunia tersebut menasehatkan kepada Titus agar tetap memberitakan ajaran-ajaran yang sehat dan menjadikan dirinya sebagai teladan dalam berbuat baik. Bukan itu saja, agar Titus juga jujur dan bersungguh-sungguh di dalam pengajaran sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaan karena hal ini akan menyatakan betapa kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Nah kita hidup karena kasih karunia Allah namun tidak menganggap kasih karunia itu adalah hal yang murahan. Dalam kasih karunia Tuhan mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia ini. Didikan Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita walaupun kita sudah hidup di dalam dia. Walaupun kita sudah melakukan kehendaknya sudah melayani bahkan sudah mempunyai nama besar dan terkenal dalam dunia pelayanan didikan Tuhan akan terus berlangsung karena ia bertujuan untuk membawa kita ke dalam kesempurnaan. Ia juga mendidik kita untuk menjadi umat kekunyaannya yang rajin berbuat baik. Karena itu kita bersyukur jika kita telah menerima keselamatan di dalam Yesus. Bersyukur juga bahwa ia mendidik kita dengan caranya bukan berdasarkan keinginan kita karena didikan Tuhan adalah proses kehidupan yang membawa kemuliaan. Warga Kerajaan Jalanilah setiap proses didikan Tuhan dengan kerelaan hati dan teruslah berada di dalam didikan itu sampai kegenapan janji Allah dinyatakan. Sampai jumpa di titus fasal yang ketiga Tuhan Yesus pemberkati. Sampai jumpa di titus fasal yang ketiga Sampai jumpa di titus fasal yang ketiga Sampai jumpa di titus fasal yang ketiga Sampai jumpa di titus fasal yang ketiga